Kelas 11 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 119 bagian B yaitu membaca. Aktivitas pertama yaitu pelajarilah kata-kata di bawah ini. Ini ada item vocabulary atau kosa kata dari keuntungan memperoleh sebuah vaksin 19. Ini ada nomor, ada kata-katanya dan ada maknanya atau artinya. Yang nomor satu itu suggest. Suggest itu saran ya. Nah apa arti saran untuk menawarkan sesuatu untuk dipertimbangkan atau sebagai hipotesis. Hipotesis itu adalah anggapan dasar bahwa dengan melakukan sesuatu yang disarankan tersebut merupakan jawaban sementara terhadap sebuah masalah. Itu hipotesis. Yang kedua state menyatakan yaitu mengekspresikan atau menyampaikan dalam bentuk kata-kata. Yang ketiga percaya yaitu maknanya menerima kata-kata atau bukti-bukti dari sesuatu. Yang keempat mistake, kesalahan. Apa itu sebuah tindakan atau pernyataan yang salah yang dihasilkan dari kesalahan judgment, penilaian. Kesalahan penilaian atau kekurang ilmu pengetahuan atau tidak adanya kurangnya perhatian. Itu mistake. Nomor lima, isu. Nah itu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan atau difikirkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, sebuah subject atau topik yang penting. Itu dia vocabulary itemnya untuk benefit of getting a COVID-19 vaccine. Kemudian aktivitas kedua, lengkapilah kalimat-kalimat dengan kata-kata di sebagian sebelah kiri. Ini kata-katanya, ya satu, dua, tiga. Kamu lengkapi dengan yang A, B, C, D, E ini. Nah, apa terjemahannya? Nomor satu, jangan pernah membuat, ya ini D ya, mistake. Jangan pernah membuat kesalahan yang akan kamu sesali di kemudian hari, seperti menolak menggunakan masker. Nomor dua, para ahli, yang nomor dua ini B, menyatakan, states ya. Para ahli menyatakan bahwa vaksin bisa menolak COVID-19 dari menginfeksi tubuh kamu. Jadi tidak bisa masuk tubuh, ya. Nomor tiga, I don't believe, ini ya, C, saya tidak percaya bahwa vaksin bisa membunuh kita. Nomor empat, pemerintah, nah ini suggest ya, nomor empat ini A, pemerintah menyarankan bahwa seluruh siswa memperoleh atau divaksin sebelum kelas offline dimulai. Dan nomor lima, yaitu E, isu. Isu COVID-19 menjadi lebih kompleks akhir-akhir ini. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax